jadi yang pertama adalah make to stock ya saya gambarkan di sini make to stock make to stock ya MTS nah MTS ini kalau kita anggap ini adalah supply chain ya supply chain kita buat dalam bentuk garis aduh maaf nggak bisa lurus set nah lurus nih oke ya nah kemudian di sini ada order order ya di sini customer lah order saya tulis nih order order aduh susah pakai mouse ya ini pakai jam boardnya si Google nih oke ya jadi kalau di sini order posisi inventory itu ada di ujung ya teman-teman di sini nih posisi inventory itu ya udah gitu aja deh ini inventory ya saya tulis inventory nanti kalau udah ketemu stylusnya enak nih inventory sorry ya aku baca nggak inventory ya yang 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 kayak gunung ini adalah inventory nya inventory apa di sini teman-teman inventory produk jadi ya nggak finish product seperti apa tadi contohnya produk air mineral ya nah di sini jadi eh order ini pesanan itu tidak mendrive kegiatan supply chain yang ada di dalam sini nih ya kegiatan supply chain itu kan dari mulai supply supplier ya dari si aktornya supplier kemudian kemudian manufacturer distributor dan wholesaler sampai ke retailer ya jadi ini posisinya posisi retailer lah kita sebut ya di sini jadi si order ini dari customer ini tidak tidak mendrive tidak mengendalikan si kegiatan yang ada di supply chain ya mereka sendiri melakukan peramalan ya nggak di sini peramalan produksi sampai ke distribusi tahu-tahu customer itu tahu aja di situ di display barang di retail ya nggak tinggal ngambil gitu tinggal beli ya nah kemudian yang kedua tadi apa yang kedua assembly 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 to order to order ya iya pak nah order kalau assembly to order dimana kira-kira ini sama-sama order ya karena nggak susah nulisnya saya hidem aja itu kira-kira si delta-nya ini yang menunjukkan inventory ada dimana ya posisinya ya di dekat di dekat sebelah sini ya depan ya ya sebelah sini lah barang lebih artinya apa kalau di sebelah sini teman-teman berarti order sampai mana order order menentukan dari mulai sini nih ya nggak dari sini ke sini ya gitu di situ pengaruh dari order ya ini order itu mempengaruhi sampai sini ya nah ini yang disebut dengan kemarin ada istilah pull ada push ada pull ingat nggak di di konsep yang ada saya memang kemarin nggak sempat dalam bahasnya ada yang ada cycle view ingat nggak pull push view kemudian jadi si customer itu ya memesan ya nggak memesan kepada supply chain ya kemudian supply chain itu baru kemudian melakukan perakitan di sini ya ya jadi ordernya ordernya mengendalikan atau mendrive ya proses perakitan kalau di sini order betul-betul sama sekali nggak mempengaruhi kegiatan yang ada di supply chain ya kalau di ATO sudah sudah mempengaruhi baik baik kemudian yang ketiga yang ketiga yang ketiga apa MTO make to order ya MTO iya pak make to order di sini baru turun hujan teman-teman darah sekali kalau suaranya agak-agak terganggu maaf ya oke di sini pun order ya customer gitu customer lah ini order atau customer ini kegiatan poolnya ya pool jadi yang mendrive mengendalikan di sini kegiatannya setelah ini adalah perakitannya dari sini ke sana adalah perakitan sampai ke produknya jadi nah yang di atas itu atau yang di sini sebelumnya juga saya kasih warna yang berbeda ya jadi ini kegiatan pushnya ya ya yang mendrive ya kegiatan yang mendrive ini juga sama nih supply chain itu mendrive semua kegiatan di dalam supply chain ya jadi order sama sekali tidak mempengaruhi oke kemudian berikutnya adalah tadi contoh produknya apa nih yang ATO apa tadi contoh produknya mobil pak ya mobil ya mobil anda ada apa namanya pesan kemudian anda menunggu ya ada waiting time di sini nih nah ini nanti konsekuensinya adalah banyak ya bisa ke waiting time pengaruhnya kalau ini anda ada waiting time nggak ada ya nggak anda langsung beli langsung bisa ambil di retail ya nggak tanpa harus menunggu kalau ini ada waiting time ya nggak ada waiting time oke yang yang MTO sekarang MTO posisi inventory nya di dimana disini ya berarti kan mundur lagi ya nggak mundur ya nah inventory nya disini kalau tadi disini adalah spare part atau komponen ya tapi 70 sampai 80 persen sama nih ya setiap pesanan itu hampir sama 70 sampai 80 persen yang berbeda mungkin nanti fitur-fiturnya ya nggak serinya gitu nah kalau disini kira-kira inventory apa atau kegiatan apa yang dimulai yang dipengaruhi atau di drive oleh oleh order kegiatan apa nih fabrikasi ya nggak atau ya make disini make fabrikasi jadi anda harus memproduksi atau memfabrikasi si komponen-komponen atau spare part spare part nya itu ya nggak jadi tidak ada yang anda sudah buat dalam bentuk produk setengah jadi anda harus bikin gitu ya jadi kegiatan apa namanya ya mungkin bisa dibilang 30 persen itu yang sudah ada ya yang sudah dipabrikasi tapi sisanya 70 persen mungkin harus dipabrikasi lagi tadi contohnya apa contohnya apa temen-temen otomotif otomotif make to order makanan pak misalnya apa baju tadi bisa baju ya baju dengan 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 syarat disitu sudah ada desainnya ya nggak iya pak kemudian raw materialnya sudah ada mungkin ada yang sudah di sudah dibuat tapi sangat sedikit persentasenya ya sangat sedikit nah apa namanya tadi restoran ya betul restoran itu make to order ya konsepnya oke kemudian tadi alat-alat pertukangan ya kalau kita datang ke workshop bengkel pembuatan alat-alat pertukangan atau alat-alat permesinan perkakas ya mesin-mesin perkakas itu mereka rata-rata make to order mereka sudah punya desainnya nih ini kalau misalnya mau mesin bubut seperti ini modelnya ukurannya ya nggak kalau untuk mesin giling ya mesin penempaan tempa gitu mesin apa lagi macam-macam kan ya dia punya tuh spesifikasinya punya juga gitu ya lengkap lah nah kita tinggal pesan pesan yang mana ya nggak nah kita sudah pesan mereka bikin tuh fabrikasi semua bagian dari si mesin yang kita minta itu ya jadi disini ada modelnya atau desainnya ya kita lihat disini nih efeknya kemana salah satu yang tadi saya bahas adalah waiting time kita ke waiting time dulu ya waiting timenya disini lebih panjang ya nggak si customer yang mengorder yang memesan itu menunggunya lebih lama ya nggak untuk terpenuhinya pesanannya dia iya nggak oke nanti parameter lain kita bahas juga yang sementara ini waiting time dulu lah oke kemudian sekarang yang terakhir tipe yang keempat tadi apa engineer to order engineer to order ya atau eto nah ya eto nih nah gitu ini ini customer order ya customer order nulis customernya susah jadi order aja nah posisi inventorynya dimana hanya ngeris nggak ada inventory ya dia gitu kalaupun ada paling sangat sedikit raw material ya jadi disini apa namanya engineer itu dari mulai desain ya nggak si order si customer itu dia sudah mendrive dari mulai desain rancangan rancangannya si customer yang minta nih pure nih pull view ya pull ya ya banyak nih contohnya yang paling tadi saya sebutkan yang paling umum adalah proyek rumah tukang jahit tukang jahit bisa terus rumah ya nggak alat-alat militer alat-alat militer atau kapal ya tergantung ya jenisnya apa kemudian betul ya sesuai dengan spesifikasi kebutuhannya bisa tadi yang biasanya limited edition atau the only edition the only one edition seperti kapal pesiar ya nggak kapal pesiarnya sultan-sultan yang berpoleskan apa emas gitu ya kemudian apalagi pesawat-pesawat pribadi ya nggak kapal-kapal pesiar yah gitu ya itu engineer to order oke jadi desainnya pun itu di eh drive oleh customer sananya tetap kita lihat nih waiting timenya jadi semakin lama ya panjang oke dan ini oke tadi parameternya waiting time parameter lainnya yang yang kemudian berpengaruh kepada supply chain jadi kita lihat nih setiap jenis decoupling strategy ini decoupling point ya jadi decoupling point tuh ini titik-titik decoupling tuh disini nih yang saya buat delta ini decoupling point titik-titik decouple decoupling itu jadi pemisahan ya pemisahan jadi mana yang di drive oleh order customer mana yang di drive oleh supply chain gitu ya atau pabrik gitu nah ini kegiatan-kegiatan yang di drive oleh pabrik yang biru yang kuning yang di drive oleh order kalau yang biru bisa berdasarkan forecasting peramalan kalau yang kuning nggak bisa ya nggak itu kita nunggu 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 datangnya customer nah kita lihat itu parameter lainnya apa ada sisi ketidakpastian ya nggak waiting time jelas ini berbeda-beda nih tapi ada juga yang lain itu apa parameter masalah ketidakpastian 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 permintaan ya nggak demand semakin ke atas semakin certain demand ya nggak ya nggak berarti jenis produk apa tuh yang certain demand kemarin ingat nggak ini kok saya tarik garis ke atas aduh salah ya ini garis tanah kalau dari sisi ini dulu deh karakteristik produknya kalau teman-teman lihat ya dari keempat ini semakin ke atas menurunkan jenis karakteristik produk yang mana semakin ke bawah yang mana nih kan ada dua karakteristik produk produk saya lagi agak coba minum dulu apa Yen yang ke atas yang ke atas itu apa yang ke atas yang ke atas itu fungsi yang ke bawah itu yang ke bawah itu yang ke bawah apa yang lain bantu apa yang lain bantu kalau yang ke atas kalau yang ke atas responsif belum ini saya karakteristik produk dulu belum ke apa namanya belum ke strategi karakteristik produk dulu jenis produk ini sebelahnya ada deh yang strategi yang ke atas ini cenderung apa produk yang mana yang ke atas ini yang demandnya relatively certain certain product certain demand berarti produk yang mana yang ayo dong baru minggu lalu udah lupa kan cuma ada dua jenis produk dua jenis strategi dua jenis produk apa tadi sudah jenis sebutkan ini yang keduanya nggak kedengaran kedengaran udah lupa wah apa nih i atas fungsional i ke bawah inovatif ya nggak produk fungsional produk inovatif ke bawah nih ya nggak nah kalau secara strateginya atas apa yang yang atas strateginya ada dua strategi jadi ya jadi nanti saya kaitkan dengan yang decoupling point ini kalau yang fungsional strateginya apa di strategic fitnya kemarin strategic fit framework pilihan strateginya apa untuk produk fungsional pilihan strateginya apa untuk produk fungsional apa responsible ini Afika udah lupa juga ya lupa pak kalau fungsional itu fungsional fungsional contohnya tadi apa contohnya aduh temen-temen nih ini efisien temen-temen ya efisiensi nih produk produk produk-produk fungsional itu strateginya strategi efisiensi ya lebih yang yang hemat ya kalau yang inovatif ya itu dia strateginya responsif ya kita lihat nih jadi untuk yang produk yang apa namanya fungsional keatas nih yang demandnya certain ya dia strateginya adalah efisiensi ya bagaimana menekan cost biaya karena dia sudah certain demandnya demandnya sudah jelas lah gitu ya maka yang ditekankan adalah bagaimana meminimalkan biaya biaya supply chain ya total biaya supply chain supply chainnya sedangkan untuk yang inovatif yang produk-produk inovatif ya yang uncertain demandnya dia strateginya responsif bagaimana bisa merespon kebutuhan pelanggan tadi dari mulai kemarin pengembangan produknya ya enggak lebih banyak di ada kegiatan pengembangan produk ya enggak inovasi lah jadi disini kalau kita lihat ya dikaitannya sama decoupling point ini adalah menunjukkan si kemampuan supply chain itu kemampuan si supply chain itu ya kalau yang semakin kebawah ini berarti dia harus lebih fleksibel dalam dalam hal sistem sistem produksinya gitu ya ya enggak lebih fleksibel dong dia dia apa namanya mau melayani memenuhi order dari mulai fase desain ya enggak berarti harus sangat fleksibel gitu artinya apa variasi produknya tinggi ya enggak teman-teman variasi produknya semakin kebawah ini semakin tinggi ya enggak yang engineer berarti kan dia sangat unik ya enggak satu untuk satu pesanan semakin ke atas semakin mirip tingkat variabilitinya keragaman produknya semakin kecil semakin ke atas ini enggak iya pak mereka mengandalkan di volume volumenya banyak satu produk itu volumenya banyak kalau ini enggak semakin kebawah semakin sedikit per produk itu makanya inovasinya harus sangat tinggi di sini dan flexibility sistemnya dari mulai sistem produksinya gitu ya itu harus sangat fleksibel nah pengaruh lainnya adalah ke inventory level ya inventory levelnya lihat tuh kalau di sini besar ya enggak karena lihat tuh sepanjang di sini kan terjadi inventory ya enggak teman-teman inventory bahan baku setengah jadi setengah jadi sampai barang jadi berarti kan tinggi inventory levelnya ya enggak dia harus nyetok ya enggak gitu ya dia inventory levelnya tinggi nih semakin kebawah semakin rendah inventory levelnya gitu ya jadi pilihan decoupling strategy itu ini erat kaitannya dengan strategi di dalam supply chain ya dikaitkan dengan karakteristik produk juga gitu ya tadi sampai sini ada pertanyaan belum pak jadi pilihan decoupling strategy itu sangat erat kaitannya dengan inventory level ya dan production system tadi ya flexibility nya segala macam ya kalau teman-teman mungkin belajar di P3 ada istilah job shop ya enggak ada flow shop ya enggak ya kan denger ya istilah-istilah itu ya iya pak kalau flow shop cenderung untuk produk-produk yang proses base jadi apa namanya yang keragamannya rendah lah tapi kalau yang produk-produk base itu biasa menggunakan job shop ya enggak ini yang makin kebawah nih lebih fleksibel lah gitu ya itu pilihan dari production systemnya ya jadi ini apa namanya nanti ini akan mempengaruhi kepada elemen-elemen ya dari strategi supply chain tadi elemen ada production system elemen inventory nya ya apalagi elemen nanti mungkin kalau ke transportation tidak terlalu ya jadi ada ada 6 elemen ya yang merupakan elemen strategi dari supply chain ada supply chain network ya yang harusnya rencananya saya akan bahas hari ini tapi kita postpone ke minggu depan perancangan supply chain network network atau jaringan supply chain gitu oke nah kira-kira menurut teman-teman ya tadi kan kaitannya dengan jadi ini kan berimplikasi ya ini berimplikasi terhadap waiting time gitu ya kemudian juga production system ya flexibility dan juga terhadap inventory level ya nah ini oleh si supply chain itu harus dipikirkan ini ya kalau dia berada di jenis produk yang fungsional dan dia menggunakan decoupling strategy apa namanya make to stock ya maka implikasinya adalah tadi ya implikasinya adalah dia inventory levelnya tinggi mungkin inventory costnya besar ya enggak itu harus tahu gitu harus di apa namanya diantisipasi oleh semua anggota supply chain jadi ini pembahasan untuk decoupling strategy yang di yang di sehingga